Selamat datang pada Mata Kuliah Pengelolaan Sinyal Waktu Kontinu. Saya Sofia Saida, kali ini kita akan membahas mengenai bab pengantar filter analog. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari filter, bahwa filter adalah sebuah device yang memilih sinyal berdasarkan frekuensi dari sinyal tersebut. Filter hanya akan melewatkan gelombang atau sinyal pada batasan frekuensi tertentu, sehingga apabila terdapat gelombang atau sinyal pada frekuensi yang tidak sesuai dengan spesifikasi filter, maka sinyal tersebut tidak akan dilewatkan. Rangkaian filter dapat diaplikasikan secara luas, baik untuk menyaring pada frekuensi rendah, frekuensi audio, frekuensi tinggi, ataupun menyaring pada frekuensi tertentu saja, berdasarkan spesifikasi filter yang diinginkan. Sebelumnya, akan saya jelaskan mengenai definisi filter. Jadi, filter adalah suatu device yang memilih sinyal berdasarkan pada frekuensi dari sinyal tersebut. Filter akan melewatkan gelombang pada batasan frekuensi tertentu, sehingga apabila terdapat sinyal atau gelombang dengan frekuensi yang lain, yang tidak sesuai dengan spesifikasi filter, tidak akan dilewatkan. Rangkaian filter dapat diaplikasikan secara luas, baik untuk menyaring sinyal pada frekuensi rendah, frekuensi audio, frekuensi tinggi, atau pada frekuensi-frekuensi tertentu saja, berdasarkan spesifikasi filter. Filter analog dapat bertindak sebagai prototipe untuk memperoleh fungsi transfer HS yang dikehendaki, sementara itu fungsi transfer HS sendiri itu diperoleh dari respon filter Hj Omega yang akan dirancang.